hai 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 baik kita akan keluarkan dari cetakannya teman-teman oke ini udah mateng hai 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 abone sini Halo assalamualaikum jumpa lagi bersama saya di Faiz food channel yang saya hormati para subscriber dan yang saya hormati para pelanggan nasi goreng kuli Handi Lapan di video kali ini saya ingin berbagi resep yaitu resep cara membuat roti tawar dengan cara yang mudah namun sebelum itu jangan lupa untuk like comment share dan subscribe tentunya karena subscribe itu gratis dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar kalian yang pertama kali mendapatkan video video-video terbaru dari Faiz food channel baik teman-teman kita tidak usah berlama-lama kita langsung saja ke bahan-bahannya untuk membuat roti tawar Oke untuk bahan-bahannya disini saya sudah menyiapkan 5 kg tepung gandum 1 kg mentega 700 gram gula pasir kita menggunakan yeast kurang lebih 10 sendok makan dan baker bonus kurang lebih 5 sendok makan dan kita tambah 1 sendok makan garam dan nanti untuk penggunaan air saya menggunakan air air es ya teman-temannya sekitar kurang lebih 2 liter lebih ya tergantung dari tepungnya teman-teman memakai tepung apa baik kita langsung saja ke proses memikser bahan-bahan yang tadi itu Oke teman-teman saya tidak masukkan disini ada lagi bahan tambahan yaitu 10 biji telur ayam ya baik kita masukkan tepungnya ya semua teman-teman turunkan dulu masukkan tepungnya 5 kg langsung saja semua 1 kg mentega margarin ya 700 gram gula pasir sepuluh sendok makan yes oke 5 sendok makan baker bonus ini porsi banyak ya berikut kita kasih satu setengah sendok makan garam dan telur ayam 10 biji teman-teman ya telur butir telur ayam oke sudah 10 butir kita tinggal masukkan dia punya alat aduknya oke kita naikkan lalu kita mixer speed kedua kita masukin air sedikit-sedikit ya oke mixer sampai dia kalis jadi untuk airnya sendiri kita masukin sedikit-sedikit ya teman-teman ini akan langsung banyak ini sudah mendekati kalis ya kita makan airnya sedikit-sedikit saja ini sudah hampir kali seperti ini kita matikan lalu kita angkat kita akan angkat dan tindak ke tempat lainnya untuk kita berbeda oke itu dia adonannya teman-teman ya ini adonannya kita akan rapikan dulu kita akan diamkan selama 5 menit dulu ya baik setelah kita diamkan selama 5 menit kita akan potong-potong dan kita bagi saya menggunakan timbangan disini ya kurang lebih 1,7 ya oke seperti ini baru kita akan bentuk nah seperti ini nanti kita diamkan lagi habis seperti ini oke kita taruh jadi nanti untuk teman-teman tidak usah khawatir kalau merasa ini resepnya terlalu banyak nanti saya akan tulis di deskripsi untuk ukuran yang takaran yang sedikit ya yang 1 kg aja ya nanti ya teman-teman jadi gak usah khawatir nanti saya tuliskan juga untuk takaran 1 kg ini kan 5 kg teman-teman ya nanti saya akan tulis juga di deskripsi untuk takaran yang 1 kg saja buat di rumah oke setelah kita bagi-bagi adonan menjadi 5 bagian ini ya jadi kita akan masukkan ke dalam cetakan ini yang berukuran lebar 10 cm dan panjangnya ini kurang lebih 25 cm dan tingginya 10 cm teman-teman ya makanya buatnya agak banyak besar nanti jadinya teman-teman oke kita lanjut ke prosesnya gampang kita gulung-gulung saja nah seperti ini lalu kita masukkan ke dalam loyang kita padatkan seperti ini dan kita lakukan sampai ini si adonan semua selesai kita masukkan ke dalam loyang ya teman-teman ya baik teman-teman ini sudah selesai semua kita masukkan ke dalam loyang ya ini seperti ini jadi 5 ini nanti kita akan diamkan kurang lebih selama 1 jam ya teman-teman ya untuk nunggu dia sampai dia ngembang jadi kita akan tutup dulu oke kita pasang tutupnya lalu kita diamkan kurang lebih 1 jam ya teman-teman atau bisa kurang juga tergantung dari kecepatan adonannya mengembang ya nah sampai jadi tidak sampai adonan itu ngembang sampai atas sini dulu biar separuh sini sudah bisa di open biarkan dulu adonannya sehingga benar-benar mengembang biar kita dapat hasil yang maksimal teman-teman ya ini sudah siap-siap kita diamkan dulu sebetulnya sekitar 40 menit aja sudah pas ini ya jadi teman-teman nanti jangan usah khawatir nanti saya akan tulis juga untuk resep ukuran sedikitnya untuk ukuran 1 kg karena ini 5 kg ya teman-teman dan loyangnya juga gede oke baik teman-teman setelah kita diamkan kurang lebih 1 jam ini hasilnya seperti ini ya sudah ngembang seperti ini ini lalu kita siap untuk membakarnya ya oke kita lanjut untuk proses membakarnya kita susun masuk baik teman-teman kita sudah masukin semua kita tutup lalu kita open kurang lebih 30 menit ya ini dengan api yang sangat sedang saja ini temperaturnya kurang lebih 125 ya teman-teman tergantung dari open teman-teman masing-masing ini kurang lebih 30 menit ini timernya oke kita panggang ya baik setelah kurang lebih 30 menit kita matikan lalu kita angkat kita angkat ya teman-teman ya ini kita angkat wah mantap sayang sayang matematik kita di geli grup up ini teman-teman ya sudah kita angkat tinggal kita mau keluarkan dari loyang atau cetakan ya baik kita akan keluarkan dari cetakannya teman-teman oke keluarkan siap ini sudah mateng ini kita bagusin oke Oke Ini jadinya ya teman Teman-teman Ini jadinya Menul-menul Ini Rotinya Roti balok Jadi kita olesin dulu pakai Mentega ya Margarin Tujuannya agar Warnanya itu Mengkilat Bagus ya teman-teman Ini semua kita oles Gunakan margarin Nah ini Sudah jadi Roti Tawarnya Atau roti baloknya Selamat mencoba teman-teman Di rumah Nah itu tadi teman-teman ya Cara membuat Roti tawar atau roti balok Bagi teman-teman Jika merasa video ini Bermanfaat Silahkan share ke seluruh Sosial media yang kalian punya Dan untuk teman-teman Dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini Pastikan anda sudah menekan tombol subscribe-nya Dari saya itu saja Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat saya Faiz Food Channel Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya